ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan belajar bahasa Arab kita dengan buku Pak Pemula Al-Husna ya mudah-mudahan sambil menunggu yang lain kita sedikit muroja karena pertemuan pekan kemarin tidak bisa terlaksana terkadang untuk kita yang belajar bukan di pesantren belajar di sela-sela waktu terkadang hanya belajar juga ketika ada pertemuan saja di rumah materi atau bukunya seringkali kebanyakan jarang dibuka sehingga terkadang kalau kita belajar dengan pola seperti itu ketika dua pekan tidak bertemu materi-materi yang dipelajari dua pekan yang lalu mungkin seringkali sudah terlupakan ya Alhamdulillah kemudian juga diharapkan bagi peserta yang mengikuti kelas Zoom juga sambil ada bukunya ada bukunya jadi sambil dilihat juga latihan-latihan yang ada di bukunya baik itu latihannya sudah dikerjakan mandiri ataupun belum dan di kelas Zoom ini Insya Allah kita latihan-latihan yang kita kerjakan itu latihan yang dikerjakan secara lisan sambil juga mengkoreksi bisa jadi kita belajar secara otodidak kemudian bisa mengerjakan latihan-latihan dan merasa yakin dengan jawaban yang kita kerjakan tapi kalau tidak ada yang mengkoreksi bisa jadi ketika kita tersalah itu kita akan tidak merasa tidak merasa salah sehingga pola belajar seperti seperti itu atau tidak ada yang koreksi terkadang tidak meyakinkan diri kita sendiri apakah jawaban kita sudah benar atau salah atau terkadang banyak poin-poin yang terlewati poin-poin yang tidak terlewati karena tidak ditunjukkan oleh pembimbing ya Alhamdulillah sebagaimana kita di awal dengan buku prapemula al-husna ya kita belajar secara bertahap ya bagaimana kita membuat kalimat menggunakan kata kerja ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mempelajari baru hanya menggunakan fi'il maldi yaitu kata kerja yang telah lalu ya suatu pekerjaan yang sudah dilakukan ya kita pelajari satu persatu pelakunya atau domirnya karena setiap domir itu memiliki tanda domir ya atau domir mutasil ya yang ada pada fi'ilnya ya jadi tidak boleh tertukar tanda tersebut ya ada yang diakhiri dengan ta ada yang diakhiri dengan tu ada yang diakhiri dengan ti ya masing-masing memiliki domirnya tersendiri ya sebagaimana sudah kita pelajari satu persatu ya kemudian diantara 14 domir itu juga dengan tanda-tandanya kalau misalnya masih kesulitan untuk menghafal keseluruhannya ya karena bisa jadi sebetulnya ini mudah dihafal ya tapi begitu prakteknya ya begitu prakteknya kita sering melupakan ya kita sering melupakan ketika bertemu waw dan alif seperti ini kita sering melupakan kalau kita pernah mempelajari ya bahwa domir yang terkandung dalam fi'il maldi bentuknya seperti ini domirnya adalah hum ya maka kita utamakan menghafal dan menguasai yang paling banyak muncul dulu yaitu domir huwa kemudian domir hum ya domir hiyah kemudian domir anta domir antum ya kemudian domir ana dan nahnu ya jadi yang mufrat dulu huwa hiyah anta ya ana ya kemudian yang jama yang jama nya hum antum ya hum dan antum yang paling banyak keluar jadi ana nahnu anta huwa ya saya kami kamu dia kemudian hiyah ya untuk perempuannya disertai dengan tandanya dan yang yang paling banyak di Al-Quran jama itu menggunakan domir hum dan antum yaitu banyak di Al-Quran hum dan antum nah nu hum dan antum untuk domir jama kita kita akan lanjutkan pembelajaran kita sebelum kita bisa merubah ke bentuk mudori kita perlu memahami dulu yang diistilahkan dengan wazan wazan atau pola kata wazan ini digunakan oleh ahli bahasa ahli bahasa Arab terutama yang mendalami Nahwu dan Sorof untuk memudahkan kita mempelajari Nahwu dan Sorof terutama ilmu Sorof ilmu Sorof yaitu yang merubah kosa kata bagaimana di bahasa Indonesia itu dengan memberikan imbuhan ada imbuhan depan ada imbuhan belakang kemudian ada sisipan sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan dengan imbuhan tersebut itu memiliki makna yang berbeda sedangkan di dalam bahasa Arab perubahan terjadi itu dengan perubahan harokat dan juga dengan penambahan huruf dengan adanya penambahan huruf atau perubahan harokat maka artinya pun menjadi lain nah maka kita perlu mengetahui dulu kata itu terbentuk dari huruf aslinya apa saja nanti kita membedakan mana huruf asli dan mana huruf tambahan maka dijadikan sebuah patokan untuk kita bisa memudahkan mengetahui huruf aslinya nah untuk fiil maldi yang dijadikan patokan kita mulai dari yang paling dasar yaitu yang terbentuk yang terbentuk dari tiga huruf karena suatu kata di dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari tiga huruf sampai tujuh huruf jadi yang paling sedikit kosa kata fiil dan isim yang paling sedikit isim dan fiil itu setidaknya terbentuk dari tiga huruf maka dijadikan patokan untuk fiil huruf pertama itu disebut dengan fa fiil huruf kedua disebut dengan ain fiil huruf ketiga disebut dengan lam fiil untuk isim berarti fa isim ain isim dan lam isim kita fokus pada ketiga huruf ini maka bentuk dari kata yang terbentuknya itu disebut dengan wazan wazan misalnya fa'nya dengan fathah ain fiilnya dengan fathah lam fiilnya dengan fathah maka wazannya adalah fa'ala untuk kata dasar dalam fiil maldi itu huruf pertamanya itu dengan fathah huruf terakhirnya dengan fathah dan huruf yang ainnya ini sesuai dengan katanya jadi masing-masing kata dilihat huruf tengahnya yaitu huruf ainnya maka ada nanti wazannya fa'ala ada juga wazannya fa'ila ada juga wazannya fa'ula jadi ini juga nanti akan bermanfaat dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya terutama kalau kita membiasakan diri baca tafsir Al-Quran ketika ada perbedaan-perbedaan cara baca perbedaan kero'ah yaitu biasanya disebutkan fa'nya bilkasroh misalnya ain fiilnya ain fiilnya dengan kasroh atau lam fiilnya dengan fathah akan disebutkan seperti itu dan kita bayangkan bahwa penulisan di buku-buku tafsir terutama yang terdahulu itu tidak ada harokatnya makanya dijelaskan secara rinci dijelaskan secara jelas misalnya fa' fiilnya dengan bema misalnya bacaan Alhamdu ada yang membacanya dengan cara seperti ini dengan cara seperti ini itu dijelaskan huruf-per-hurufnya misalnya dal-nya dibaca dengan fathah yang menandakan itu maf'un bih itu di cara baca yang lain itu dijelaskan seperti itu maka kita tidak akan kaget kalau misalnya para ulama itu menyebutkannya ain fiilnya kasroh misalnya atau lam fiilnya domah itu berarti kita sudah tahu yang mana yang dimaksud kita perhatikan kosa kata yang sudah kita hafal sebelumnya mungkin sekarang tanpa harokat pun kita bisa membaca kalau ini fiil maldi maka dibacanya darosa huruf yang pertama ini disebut pak fiil tadi kalau dalam kata ini da rosah berarti pak fiilnya dengan fathah lam fiilnya dengan fathah ain fiilnya juga dengan fathah ya fan tadi tidak berurutan ya pak fiilnya dengan fathah ain fiilnya dengan fathah dan lam fiilnya dengan fathah maka kata darosa itu wazannya mengikuti wazan fa'ala koro'a koro'a berarti fa'ala mengikuti wazan fa'ala roja'a roja'a juga sama fa'ala ya syaribah ini mengikuti wazan fa'ila ya insyaallah insyaallah mudah ya seperti ini kita coba dulu ya di latihan satu silahkan langsung dibacakan disebutkan nanti fiil maldinya kemudian disebutkan wazannya ya siapa yang duluan Pak Ismail atau Haryo Haryo pendulan ya boleh nomor satu fiil madinya akala wazannya fa'ala iya sampai 10 sekaligus nomor dua fiil madinya samia wazannya fa'ila nomor tiga korubah fiil madinya untuk wazannya fa'ula nomor empat fiil madinya rokibah wazannya fa'ila nomor lima darosa untuk itu fiil madinya untuk wazannya fa'ala nomor enam katabah wazannya fa'ala nomor tujuh syaribah wazannya fa'ila nomor lapan amala wazannya fa'ala nomor sembilan wazannya fa'ila nomor delapan wazannya fa'ila amila wazannya fa'ila nomor sembilan nazala wazannya fa'ala nomor sepuluh kaburo wazannya fa'ala ya ya seperti ini ya bisa kita perhatikan di wazan nomor delapan ini yang benar adalah fa'ila jadi kalau dibaca amala kalau bentuknya fiil madi itu kurang tepat yang benar adalah amila kalau misalnya antum hafalkan hadis di hadis hadis arba'in hadis Aisyah misalnya man amila amalan man amila amalan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan la'isamina fahuarodun ya silahkan yang mau coba berikutnya ya coba ya coba ya ya silahkan Pak Ismail Rahmanul Rahim ya madi akala wazan fa'ala ya dua samia wazannya fa'ila nombor tiga kharubah wazannya fa'ula nombor empat roh ya wazannya fa'ila nombor lima darosa wazannya fa'ala nombor enam katabah wazannya fa'ala nombor tujuh syaribah wazannya fa'ila nombor lapan amila wazannya fa'ila nombor sembilan nazala wazannya fa'ala nombor nombor sepuluh kaburo wazannya fa'ula ya syukran baruk allah alhamdulillah kalau artinya sudah hafal alhamdulillah ya alhamdulillah insyaallah sudah faham ya untuk wazan ini terutama kita wazan itu nanti akan sangat banyak ya akan sangat banyak kalau kita mempelajari ilmu sorof itu kita mempelajari perubahan wazan-wazan dan juga menerapkannya pada kata-kata yang kita masukkan ke dalam wazan tersebut ya nah kita mulai mempelajari dari wazan fi'il madhi dulu ya dan nanti ke depan ya di pelajaran sekarang kita mempelajari dari wazan fi'il madhi ke wazan fi'il mudori ya wazan fi'il madhi yang kita pelajari juga kita pelajari yang terdiri dari tiga huruf ya nanti ada juga wazan yang terdiri dari empat huruf ada juga yang terdiri dari lima huruf tapi yang terdiri dari empat huruf dan lima huruf itu sangat sedikit ya banyaknya perubahan wazan dan juga banyak yang digunakan itu yang terbentuk dari tiga huruf jadi huruf-huruf ini dalam satu kata ini merupakan huruf-huruf aslinya huruf-huruf aslinya ya misalnya kita mendengar ya kalau di Al-Quran ada kata nazalah ada juga kata anzalah ada juga kata nazalah ya ada yang tambahan hurufnya dengan alif di depan menjadi anzalah ada juga yang huruf tengahnya disidahkan menjadi nazalah ya begitu juga perubahan perubahan yang lainnya nah kita harus ketahui dulu ya mana huruf asli dan mana huruf tambahannya itu ya jadi kita bisa terbayang ya nanti kalau misalnya ada tambahan huruf alif di depannya yang menjadi wazannya apa fa'fi'ilnya disukunkan misalnya maka wazannya menjadi af'ala kata anzalah misalnya kata anzalah itu mengikuti wazan af'ala kata nazalah itu mengikuti wazan fa'ala ya itu nanti akan kita pelajari di level keempat ya kalau pemula al-husnah jadi kita kuatkan dulu di dasarnya ini ya kemudian untuk kita mempelajari dari fi'il maldi ke fi'il muldori ya untuk praktisnya sebetulnya kita menghafal dari kamus ya kita menghafal dari kamus melihat dari kamus terutama ain fi'ilnya ya terutama ain fi'ilnya apakah ain fi'ilnya itu dibaca fathah dibaca kasol atau dibaca domah ya masing-masing kata ini hanya memiliki satu kemungkinan ya untuk ain fi'ilnya apakah itu dibaca fathah dibaca kasol atau dibaca domah ya bagaimana kita mengetahuinya nah kita mengetahuinya ini tidak ada rumus baku ya kita hanya mengetahuinya dari apa yang diucapkan orang-orang Arab ya dalam kata kata tersebut ya menggunakan kata tersebut atau ya kita bisa melihatnya di kamus ya kita bisa melihatnya di kamus nah langkah-langkahnya yang pertama ya kita ingat kembali bahwa fi'il itu sudah mengandung makna waktu ya untuk fi'il maldi itu mengandung makna telah dan fi'il mudori mengandung makna akan atau sedang ya sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan jadi bentuknya sama sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan ya kemudian bagaimana merubahnya ya yang kita gunakan berarti ini menggunakan domir hua ya darosa ya artinya belajar ya tapi mengandung makna waktu artinya telah belajar juga mengandung makna pelaku dan pelakunya disini adalah hua jadi lengkapnya dia telah belajar nah menggunakan domir hua sebagai patokan di dalam perubahan-perubahan tasrif ya perubahan-perubahan wazan ini disebut tasrif itu menggunakan domir hua ya yang pertama kalau pada fi'il maldi itu ada domirnya di belakang ya namanya domir mutasil ya kalau pada fi'il muldori itu yang menunjukkan domirnya itu ada di depan ini disebutnya huruf mudoro'ah ya huruf mudoro'ah huruf yang menunjukkan pada fi'il mudori untuk domir hua ini ditambahkan dengan huruf ya kemudian fi'ilnya ini disukunkan ya menjadi kemudian lamnya karena fi'il mudori itu termasuk fi'il yang mu'rob ya jadi akhir katanya itu akan sesuai dengan i'robnya kalau i'robnya marfu dibaca dengan domah kalau i'robnya mansub akan dibaca dengan fathah kalau i'robnya majizum akan dibaca dengan sukun nah kita akan baca dengan domah dulu karena pada asalnya kita menghafal isi maupun fi'il itu dalam keadaan marfu ya bisa dilihat di kamus yang disarankan kemarin kita menggunakan kamus aplikasi yang ada di android jadi kita bisa langsung mencarinya kalau mencari dari bahasa arab ke bahasa indonesia itu lebih mudah lebih mudah untuk kita tapi kalau kita mencari dari bahasa indonesia ke bahasa arab itu mungkin kita perlu dasar-dasar ilmunya dulu sehingga pencariannya bisa tepat tapi kalau kita mencari terjemahan dari bahasa arab ke bahasa indonesia atau mungkin ke bahasa melayu insyaallah itu lebih mudah yang akan kita cari adalah mencari dari fiil maldi fiil muldorinya untuk fiil muldori biasanya di dalam kamus itu ada tanda strip misalnya kalau kata darosa di sampingnya ada strip kemudian ada kata yad berusu berarti itu fiil muldorinya darosa yad berusu ada yang sudah hafal ini semua fiil muldorinya atau bisa memperkirakan ya sebutkan fiil madinya kemudian fiil muldorinya mau saya sebutkan fiil madinya dan mudorinya bagaimana saya agak bingung belum belajar fiil muldori misalnya ini darosa film muldorinya yad drusu kalau latihan di ini belum dikerjakan ya ada bukunya ada tapi ya takut di dicoba dulu darosa yad drusu gitu iya koroa yak ro u ya kataba yaktabu yaktubu yang benar yaktubu yaktubu ya zahabah yazhabu ya roja'a yarji'o ya ya dahola yaduhulu ya yaktubu ya yaktubu ya jelas'a yajlisu ya Ini kosa kata-kosa kata ini Jadi kalaupun misalnya tidak hafal Mungkin lisan kita akan Spontan mengucapkan Ain fiilnya dibaca dengan apa Tadi Asli terkodol dicoba Satu Darosa Rusu Iya Koroa Yakorou Kataba Yakrabu Yaktu Yaktu Ya sambil dihafal berarti sekarang ya Ain fiilnya Yaktu Zahabah Yazhabu Iya Roja Yar Yarjiung Iya Dakhola Yadehulu Iya Koroja Yakruju Yakala Yakkulu Jalasa Yajelisu Iya Nazoro Yang Zuru Iya Iya Sambil dihafal berarti ya Sekarang sambil dihafal Sambil Diperhatikan pola Harokatnya Iya Jadi Perubahan di sini Ada penambahan huruf Dan juga ada perubahan Harokat Ya Perubahan dari firmal Ada penambahan huruf Iya Dan juga ada Perubahan Harokat Iya Silahkan Ada yang mau coba lagi Ahrio dulu Mungkin Masing-masing Nanti kebagian ya Ya Saya coba Darosa Nyaterusu Koro'a Siapa dulu Pak Ismail dulu Bismillahirrahmanirrahim Darosa Yadrusu Koro'a Yakhra'u Kataba Yakhubu Yeah Ahaba Yadhabu Raja'a Yarji'u Yeah Daqola Yadkulu Koro'ja Yakhruju Akhla'ya'kulu Jalasa'yaj Jalasa'yaj Lisu Nadoro'yanduru Ya Masya Allah Sebelumnya sudah hafal Atau baru hafal sekarang Pak? Sudah hafal Ya Alhamdulillah Ya Siapa yang belum Akhrio ya Sekaligus dengan artinya Darosa'yadrusu Belajar Ya Koro'a yakhra'u Membaca Kataba'yaktubu Menulis Zahaba'yadhabu Pergi Roja'a Yarji'u Ulang Eh Ulang ya sudah? Iya betul Daqola'yadkulu Masuk Koro'ja'yakruju Keluar Akala'yakulu Makan Jalasa'yajelisu Duduk Nadoro'yanduru Melihat Iya Ya Alhamdulillah Syukran Jazakumullah Khairan Ya kalau kita perhatikan Sepuluh kalimat ini Ya Sepuluh kata-kata ini Kalau dalam bahasa Arab Kalimah itu Kata ya Kalimat Berarti Kata Kata Ini Wazannya Semuanya Wazannya Fa'ala Ya Fa'ala Fa'ala Ya Darosa Kemudian Filmudorinya Yadrusu Wazannya Menjadi Yaf'ulu Ain fiilnya Dengan Dommah Maka di Wazannya Disebutnya Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Koro'a Yakru'u Ini Fa'ala Yaf'alu Kita lihat tulisannya Biar Jelas Coba Ya Katanya Fah'ala Fah'ala Yaf'ulu Dha'aba Yadhabu Fah'ala Yaf'alu Roja'a Yarji'u Fah'ala Yaf'ilu Dakhula Yadkhulu Fah'ala Yaf'ulu Ya Ini Juga Menjadi Yaf'ulu Ya Akulu Menjadi Yaf'ulu Yajelisu Yaf'ilu Yanzuru Berarti Yaf'ulu Berarti Dari Fi'il Yang Berwajan Yaf'ala Itu Memungkinkan Untuk Mengikuti Wajan Yaf'ulu Fi'il Mudarinya Memungkinkan Untuk Menjadi Wajan Yaf'ulu Atau Yaf'alu Atau Yaf'ilu Jadi Yang paling Banyak Itu Yaf'ulu Kemudian Yaf'alu Dan Yaf'ilu Kemudian Tadi Disebutkan Cara Mengetahui Ain Fi'ilnya Itu Hanya Dari Kamus Atau Dikoreksi Sama Orang Yang Sudah Tahu Atau Kita Mendengar Dari Orang Arab Menyebutkannya Seperti Itu Jadi Kalau Yadrusu Dibaca Dengan Yadrisu Itu Secara Ilmu Bahasa Salah Ya Ataupun Dibaca Yadrosu Itu Secara Ilmu Bahasa Salah Ya Meskipun Orang Yang Mendengarkannya Bisa Bisa Faham Ya Karena Kalau Kita Berkomunikasi Sebagaimana Orang Yang Tidak Bisa Bahasa Arab Juga Pergi Ke Arab Masih Bisa Berkomunikasi Orang Yang Bahasa Arab Nanggung Juga Bisa Tanpa Memperhatikan Kaidah-kaidah Bahasa Itu Masih Bisa Nyambung Tapi Dari Secara Bahasa Maka Kalau Dibacanya Dengan Harokati Yang Salah Maka Itu Tidak Tepat Salah Yak Yak Harus Tetap Dibaca Yak Rau Tidak Bisa Dibaca Yak Rau Atau Yak Rau Atau Dibaca Yak Rau Yang Benar Adalah Yak Rau Jadi ANVL-nya Ini Sesuai Dengan Masing-masing Kata Kalau Yang Mengikuti Pola Ini Kalau Dalam Ilmu Tasrif Diistilahkan Kiyasi Sesuai Dengan Pola Kalau Yang Tidak Sesuai Dengan Pola Seperti Ini Tidak Bisa Diketahui Rumusnya Tidak Bisa Diketahui Rumusnya Maka Itu Disebutnya Samai Atau Simai Hanya Berdasarkan Pendengaran Saja Kalau Kiyasi Itu Mengikuti Contoh Atau Pola Ya Sebelum Kita Lanjutkan Ada Pertanyaan Sampai Sini Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Saja Saya Bertanya Sede Ini Terkait Ini mungkin Yang menyulitkan Belajar Bahasa Perubahan Perubahan Wazan Ini Kayaknya Jadi Kita Untuk Mengetahui Perubahan Wazan Itu Dari Sebuah Fil Caranya Hanya Dengan Sering Mendengarkan Orang Yang Berucap Bahasa Arab Ya Memang Ada Kemudahannya Kalau Kita Mempelajari Pola Polanya Tapi Kalau Kita Belajar Langsung Menghafal Pola Polanya Itulah Yang Menyulitkan Kita Makanya Bahasa Arab Itu Banyak Dianggap Sebagai Belajar Bahasa Yang Sulit Kenapa Karena Diantara Kesulitannya Kita Yang Bukan Berbahasa Arab Yang Tidak Berbahasa Arab Secara Otomatis Kosa kata Yang Kita Miliki Dalam Bahasa Arab Itu Sedikit Apalagi Gaya Bahasanya Ketika Kita Langsung Mempelajari Tasrif Biasanya Di Pesantren Pesantren Atau Di Pola Pembelajaran Yang Tradisional Atau Yang Dulu Biasa Digunakan Di Mesjid-mesjid Atau Di Tempat Belajar Itu Yang pertama Kali Dipelajari Adalah Tasrif Menghafal Perubahan-perubahan Sedangkan Kita Belum Memiliki Banyak Kosa kata Sehingga Kita Tidak Tergambar Kita Tidak Bisa Tergambar Apalagi Ketika Dimintanya Kita Diminta Untuk Banyak Menghafal Polak-polaknya Padahal Kita Tidak Tahu Cara Menggunakannya Nah Itu Yang Terjadi Banyak Terjadi Terutama Di Lingkungan Pesantren Ya Anda Sendiri Juga Banyak Beberapa Kali Banyak Ketemu Yang Lulusan Aliyah Hafal Dengan Polak-polaknya Tapi Begitu Dipraktekan Di dalam Al-Quran Itu Sudah Tidak Tergambar Tidak Tergambar Kalau Sebetulnya Yang Sudah Dihafal Itu Sangat Bermanfaat Untuk Digunakan Langsung Dalam Aplikasi Dalam Ayat-ayat Tersebut Ya Makanya Di Buku Prabu Mullah Al-Husnah Untuk Fi'il Madi Saja Kita Belajarnya Secara Bertahap Kalau Di Jaman Jaman Dulu Atau Di Il-Sorof Dulu Kita Sering Selalu Menghafal Fa'ala Fa'ala Fa'alu Terus Saja Dihafal Sampai Hafal Tapi Menggunakannya Tidak Bisa Praktis Tidak Bisa Praktis Ya Mungkin Itu Pertanyaan Mungkin Bagaimana Kita Memudahkan Untuk Belajar Ilmu Sorof Kalau Dari Dari Ana Ya Alhamdulillah Kita Selain Buku Yang Tepat Kita Banyak Berlatih Dan Di Antaranya Ana Sering Menekankan Untuk Latihan Itu Secara Tertulis Ya Makanya Buku Pra'pemula Al-Husna Ini Juga Diharapkan Bisa Menjadi Alternatif Untuk Bagi Yang Baru Memulai Belajar Bahasa Arab Sehingga Dari Segi Menulis Kemudian Dari Segi Kaidah Dari Segi Kosa Kata Itu Bisa Terbilang Pelan Di Awal Tapi Bisa Menguatkan Pemahaman Kita Ya Dan Sebetulnya Materi Ini Dulu Materi Ini Dulu Mulai Mengajar Tahun 2015 Itu Hanya Diberikan Materi Tek Saja Jadi Tidak Perlu Dijelaskan Panjang Lebar Seperti Ini Tapi Yang Penting Mereka Berlatih Dengan Tulisan Kemudian Dikoreksi Dan Alhamdulillah Dengan Seperti Itu Saja Hanya Dikirim Materi Sesuai Targetan Sebagaimana Biasa Dilakukan Di Grup 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 Al-Husnah Itu Mereka Dari Hasil Mereka Mengerjakan Sendiri Kemudian Dikoreksi Kemudian Ketika Ada Kesalahan Itu Diberikan Pengarahan Itu Lebih Justru Lebih Cepat Insya Allah Jadi Seperti Itu Ya Mungkin Kalau Ada Ada Baiknya Ya Tetap Nanti Latihan Tertulis Ditulis Terutama Buku Prapemula Al-Husnah Ada Lembar Pengecekan Lembar Di Awal Ini Bisa Digunakan Untuk Mutabah Ya Jadi Ini Misalnya Kalau Anak Biasanya Ini Jadwal Belajar Maksudnya Dikerjakannya Selesai Dikerjakan Itu Tanggal Berapa Kemudian Diperiksa Tanggal Berapa Ini Juga Nanti Bisa Selesai Mengerjakan Latihan Ini Targetannya Sudah Diberikan Sekali Duduk Misalnya Sekali Duduk 20 Menit Atau 30 Menit Dikerjakan Tanggal Berapa Kemudian Dikirim Melalui Grup WhatsApp Atau Ke Nomor Jafri Ya Privat Ya Bisa Dikoreksi Insya Allah Dan Di awal Insya Allah Anda komitmen Juga Yang punya Bukunya Mengerjakan Di buku Dikirim Saja Ke nomor Yang Sudah Disediakan Latihannya Nanti Insya Allah Akan Tetap Dikoreksi Ya Karena Yang Sebetulnya Sebetulnya Ada Ada Pendaftaran Itu Untuk Lebih Kita Istikomah Saja Ya Kalaupun Misalnya Tidak Daftar Dulu Kemudian Langsung Ngirim Koreksi Ya Minta Untuk Dikoreksi Latihan Latihan Yang Ada Di Buku Ini Insya Allah Akan Tetap Dikoreksi Ya Kita Lanjutkan Ada Pertanyaan Atau Mungkin Ada Yang Mau Berbagi Tips Menghafal Pernah Menghafal Sorof Yang Lain Ahrio Pernah Enggak Ada 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 Metode Yang Mudah Untuk Menghafal Sorof Ya Kalau Anda Insya Allah Lebih cenderung Menyarankan Untuk Banyak Mengaplikasikannya Di Al-Quran Ya Terutama Kaidah Yang Sudah Kita Pelajari Diaplikasikan Di Dalam Al-Quran Ya Kita Bertemu Dengan Fi'il Maldi Di Al-Quran Kita Perhatian Ya Memberikan Perhatian Maka Itu Akan Cepat Akan Cepat Terasa Misalnya Ketika Kita Membaca Ayat Innal Ladhina Kafaru Kafaru Itu Ada Waw dan Alif Di Belakangnya Berarti Domininya Adalah Um Inna Anzal Na Ya Oh Itu Di Belakangnya Ada Nun Dan Alif Na Sebelumnya Ada Sukun Berarti Pelakunya Adalah Domir Nah Nu Nah Seperti Itu Bisa Diperhatikan Kemudian Nanti Setelah Kita Belajar Film Mudori Juga Kita Lebih Akan Lebih Banyak Memperhatikan Di dalam Al-Quran Ketika Kita Baca Maka Itu Akan Lebih Mempercepat Kita Dalam Menghafalkan Kosa kata Dan Juga Mempelajari Kaedah-kaedah Terutama Zaman Sekarang Alhamdulillah Banyak Buku Atau Al-Quran Yang Diterjemahkan Perkata Dan Boleh Diberikan Catatan Di bawahnya Dengan Pensil Misalnya Kita Mulai Memperhatikan Punya Al-Quran Terjemahan Perkata Kemudian Di terjemahan Perkatanya Kita Berikan Catatan Kaedah Yang sudah Kita Pelajari Itu akan Cepat Insya'Allah Kita Akan Lanjutkan Tadi Dari Wazan Fa'ala Itu Memungkinkan Menjadi Yaf'alu Yaf'ilu Atau Yaf'ulu Sekarang Kita Akan Mempelajari Dari Wazan Fa'ila Ini Lebih Mudah Wazan Fa'ila Seperti Misalnya Kata Syaribah Prokibah Fahimah Itu Yaf'ilu Yaf'ilu Jadi Dari Fah'ila Kata Apapun Fi'il Maldi Yang dari Wazan Fa'ila Kita Rubah Saja Ke Wazan Yaf'alu Seperti Dilatihan Tiga Ini Wazan Menggunakan Wazan Fa'ila Silahkan Rubah Ke Fi'il Mudori Tadi Giliran Siapa Dari Awal Lagi Ya Lima Nomor Saja Lima Nomor Siapa Dari Aryo Sudah Aryo Ya Arajab Ya Saya Coba Ya Bentar Oke Fil Mudinya Fahama Mudorinya Semuanya Mengikuti Wazan Fa'ila Coba Dibayangkan Berarti Berarti Apa namanya Maudinya Fahima Ya Fahima Mudorinya Yaf Yafhamu Ya Kemudian Sami'ah Domini Apa Maudinya Sami'ah Mudorinya Yas Ma'u Iya Kemudian Maudinya Rokibu Mudorinya Rokibu Rokibah Rokibah Akhirnya Dengan Fahah Ya Kalau Pilih Madi Rokibah Oh Yudih Rokibah Mudinya Rokibah Mudorinya Yarkabu Iya Kemudian Maudinya Maudinya Nyikimpat Syariba Mudorinya Yashrabu Iya Kemudian Maudinya Farihah Yafraho Mudorinya Yafraho Iya Syukran Cukup ya Pergantian Pergantian Yang berikutnya Asli Kudor Kudor Baik Ustaz Dohika Dohika Yaf 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 Doku Yal 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 Yad Yad Haku Iya Yad Haku Hasibah Iya Yah Yah Sabu Iya Alimah Iya Ya Lamu Rohimah Yar Yarhamu Iya Amilah Ya Malu Iya Alhamdulillah Jadi ini dari Fa'ilah Kita Perubah menjadi Yaf Yaf'aluh Dan memang Karena belum terbiasa Jadi kita harus Bayangkan dulu Ada tulisannya Dan ada Harokatnya Bagaimana Membayangkan Adanya penambahan Huruf Dan juga Membayangkan Adanya Perubahan Harokatnya Iya Yang selanjutnya Pak Ismain Oke Nombor berapa tuh? Dari Satu Sampai Sepuluh Kebagian Banyak Nombor Satu Ya Iya Dari Nombor Satu Oke Fahimah Fahimah Madi Fahimah Yafhamu Sampaih Syaribah Yarkabu. Syaribah Yashrabu. Fariha Yafrohu. Sambung. Ya, sambung. Zahika Yadhaqku. Hasibah Yashrabu. Ya. Betul? Ya, betul. Alimah Ya'lamu. Rahimah Yarhamu. Amilah Ya'amalu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini fahimah artinya faham. Mengerti. Fahimah, fahimtu. Berarti saya telah faham. Sami'ah mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Allah SWT telah mendengar. Terhadap orang yang memujinya. Rokibah, ini menaiki kendaraan. Syaribah, minum. Fariha, senang. Ya, gembira. Dohika, tertawa. Tertawa, ya tersenyum. Tersenyum. Sampai terlihat gigi, itu dinamakan tertawa. Ya, jadi kalau ada kalimat Rasulullah SAW tertawa, itu bukan tertawa terbahak-bahak. Tapi hanya tersenyum dengan memperlihatkan gigi. Itu dohika. Hasibah, memperkirakan. Atau menghitung. Ya, hasibah. Hasibah, ya hasabu. Alimah, mengetahui. Alimah, ya lamu. Atau tahu. Rohimah, menyayangi. Sayang, menyayangi. Amilah, mengerjakan. Yang wazan yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan malam ini yaitu dari wazan fa'ula yaf'ulu. Wazan fa'ula, meskipun dari segi wazan itu termasuk fi'il, kalau kita terjemahkan maknanya ke dalam bahasa Indonesia atau Pak Ismail bahasa Melayu, itu lebih cenderung pada makna sifat atau keadaan. Makna sifat atau keadaan. Hanya di dalam bahasa Arab, ini menggunakan pola fi'il maldi dan fi'il muldori. Jadi termasuk fi'il. Karena di situ ada kaitannya dengan waktu. Misalnya ini koruba. Koruba artinya dekat. Koruba berarti telah dekat. Yakrubu berarti sedang dekat. Jadi ada kaitannya dengan waktu. Tadi keadaan atau sifat. Misalnya hasuna. Hasuna bagus. Berarti hasuna telah bagus. Yah sunu berarti sedang dalam keadaan bagus. Ya seperti itu. Ya akhrio tefadol dibaca 1-10. Fi'il maldi dengan fi'il muldori. Haruma yahrumu. Karuba yakrubu. Kasura yaksuru. Kharuqa yakrubu. Sahula yashalu. Yashulu. 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 Hasuna yahsunu. Haruma yahrumu. Azuma ya'lumu. Ba'uda ya'baudu. Karuma yakrumu. So'uba ya's'ubu. Ya Alhamdulillah. Yang lain nanti bisa berlatih juga ya di bukunya. Kemudian tadi perlu ditekankan kembali bahwa makna untuk wazan fa'ula itu bermakna sifat atau keadaan. Atau dalam bahasa Arab itu diistilahkannya fi'ilnya pasti fi'il lazim. Tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu diistilahkannya intransitif. Tidak membutuhkan objek. Jadi oruba itu beda dengan mendekati. Nanti ada wazan yang maknanya mendekati. Ada juga wazan yang maknanya mendekatkan. Jadi beda ya. Ada antara dekat, mendekati, dan mendekatkan. Nah kalau di dalam bahasa Arab itu berarti ada perubahan wazan. Kalau dalam bahasa kita itu ada penambahan imbuhan. Hasilnya dekat. Ada menjadi ditambahkan dengan imbuhan me. Diakhiri dengan imbuhan kan. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada tambahan huruf dan perubahan harokat. Ya, koruba artinya dekat. Kafuro banyak. Koruko ini bingung. Ya, galau. Sahula mudah. Ya, hasunat. Hasunat baik. Hasunat. Ya, untuk mu'anatnya hasunat. Ya, ini haruma. Haruma ini pada asalnya maknanya adalah suci. Ya, seperti masjidil haram. Masjid yang suci. Ya, juga bermakna terlarang. Kenapa maknanya menjadi terlarang? Ya, karena asalnya suci. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, untuk menjaga kesuciannya. Ya, jadi hal yang diharamkan itu sebetulnya tidak boleh. Karena untuk menjaga kesuciannya. Ya, seperti kita yang kita kenal dengan haram. Biasanya, oh berarti itu terlarang. Terlarang. Ya, jadi hal itu dilarang karena untuk menjaga kesucian. Pada asalnya maknanya seperti itu. Jadi seolah-olah ini makna yang bertentangan. Suci dengan terlarang. Ya, tapi kalau dari segi bentukan kata, kita bisa memahami seperti tadi. Tidak boleh dilakukan karena untuk menjaga kesucian. Ini kita terjemahkan dengan terlarang saja. Harumah. Jadi kalau masjidil haram, tidak diterjemahkan masjid yang terlarang. Tapi masjid yang suci. Kalau perkara haram, berarti itu perkara yang terlarang. InsyaAllah. Azumah. Azumah ini agung. Yaitu tinggi karena wibawanya. Tinggi karena kedudukannya. Itu al-dumah. Karumah ini juga sebetulnya mulia. Tinggi karena sifatnya yang pemurah. Perdenmawan. Itu lebih. Ya, maknanya bisa terkadang disamakan. Al-dumah, karumah. Kemudian kabiro. Ya, sama-sama. Tinggi. Juga ada kata ala, ali. Sering diterjemahkan dengan makna yang sama. Tapi masing-masing memiliki perbedaan. Ya, untuk karumah, ini lebih cenderung pada dermawanan. Ya. Mulia karena sifatnya. Ya, makanya ada namanya Al-Karim. Ya. Yang dermawan. Sering diterjemahkan dermawan. Atau yang baik akhlaknya. Al-Karim. Ba'udah telah jauh. So'ubah telah sulit. Ya, Alhamdulillah. Perubahan ini, ya, meskipun secara sederhana ini sepertinya sangat mudah. Tapi ini perlu banyak latihan. Ya, kita bisa melihat nanti kosa kata-kosa kata yang sudah kita hafal. Ya, bisa dicari di kamus. Apa fiil? Madi-nya, kemudian apa fiil? Mudori-nya. Ya, fataha apa fiil? Mudori-nya. Duruba apa fiil? Mudori-nya. Ya, jalasa. Ya, kalau takal lama, ini dilihat huruf-hurufnya ternyata tidak tiga huruf, ya. Tapi lebih. Nah, ini akan dipelajari nanti di level 4. Ya, ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan pada penambahan-penambahan hurufnya. InsyaAllah. Ya, kalau di buku-buku yang ada di pasaran, biasanya, atau juga pada metode lama tadi, ya, seperti Ahrojab sebutkan, ya. Ya, ini perubahan-perubahan wazan itu dihafal satu persatu. Ya, atau dihafal sekaligus maksudnya. Dihafal sekaligus. Ya, satu rangkaian dihafal sekaligus. Tapi untuk kita efektif, sebetulnya, yang paling efektif adalah kita memiliki sedikit hafalan, sedikit kaidah, tapi bisa menggunakannya, ya, dalam aplikasi di dalam Al-Quran. Ya, maka itu akan lebih bermanfaat untuk kita, terutama ketika tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran. Ya, karena kita bukan belajar di universitas, ya, belajar bahasa Arab, ngejar SKS, enggak. Ya, tapi yang kita harapkan adalah kita bisa lebih memahami Al-Quran, maka jangan lupa, ya, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga mulai memperhatikan kaidah-kaidah bahasa dari yang pernah kita pelajari, ya, praktekan di dalam Al-Quran. Ya, dan Alhamdulillah, insyaAllah, ke depan juga di grup, nanti akan dikirim materi baru, ya, untuk penjelasan bahasa pada ayat-ayat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa memudahkan. Ya, Alhamdulillah, waktu sudah satu jam, ya, kita cukupkan, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, kita tutup dulu, kita tutup dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan setelah ditutup. Ya, kita tutup dulu dengan memohonkan ampunan kepada Allah SWT, dan juga memohonkan kemudahan agar senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, sehingga kita melewati kehidupan di dunia dengan selamat dan bahagia. Begitu pula, kita diberikan kebahagiaan di akhirat perlindungan di Padang Masyar, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah SWT. Akhiru dakwana, anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.